Menjelang hari ke-16, izin Jokowi, Rusia gerakan sistem rudal pertahanan menuju utara Pulau Pasir. Halo Sobat Dunia, jumpa lagi kita ya kan? Halo Sobat Dunia, jumpa lagi kita ya kan? Sistem rudal Rusia yang memiliki rudal dengan jangkauan penerbangan hingga 500 km dikerahkan di Pulau Pasir. Di bagian utara Kepulauan NTT, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu 7 Desember 2022. Prajurit pesisir Armada Pasifik akan dikerahkan dan berjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan satu kem militer didirikan di Pulau Pasir dan sepanjang pesisir bersama Batalion Marinir TNI dengan kondisi yang memungkinkan untuk dinas akomodasi rekreasi dan makanan untuk para personel. Hal ini dilakukan setelah Rusia memasang sistem rudal bastian di Pulau Pasir minggu depan di bagian tengah punggung bukit NTT, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Lembaga Center of Strategy dan International Study yang berbasis di Washington mengatakan dalam laporan September bahwa dibayangi oleh Amerika Serikat militer Asia di Kepulauan NTT. Sebagian besar tidak terdeteksi. Langkah-langkah Rusia untuk meningkatkan kehadirannya menunjukkan pulau-pulau itu akan terus memainkan peran yang merusak di masa depan hubungan dua negara. Jepang dan Amerika Serikat harus memperdalam konsultasi mengenai kegiatan Rusia di wilayah tersebut. Papar laporan tersebut yang diterbitkan di situs web KFIS. Jepang telah bergabung dengan sekutu baratnya dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia setelah mengirim puluhan ribu tentara ke Indonesia dalam apa yang disebut sebagai operasi militer khusus. Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan Rusia melancarkan perang bela Republik Indonesia tanpa alasan. Rusia menarik diri dari pembicaraan perjanjian damai dengan Jepang dan membekukan proyek ekonomi bersama terkait konflik pulau pasir yang disengketakan saat ini. Rusia telah mengumpulkan sekitar dua lusin pesawat lombak keberkemampuan nuklir dan rudal jelajah di Bandara Angel 2. Dan diduga serangan besar-besaran terhadap Australia akan segera terjadi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan beku hantam di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.